oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya hati dalam channel hati dasyat pada kesempatan kali ini saya lagi di kolam budidaya dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan video konten terkait proses penyortiran yang saya lakukan di kolam budidaya ikan lele saya dan bagaimana kegiatan saya dalam menyortir ikan lele saksikan video ini sampai selesai dan buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini tidak ada salahnya teman-teman dan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video konten terbaru dari saya oke selamat menyaksikan oke teman-teman yang bersama kita saksikan ini adalah kolam budidaya ikan lele yang sudah saya surutkan sekitar 15 menit yang lalu dengan cara membuka saluran pembuangannya dan mungkin sekitar 5 menit lagi air sudah benar-benar surut dan saya akan melakukan proses penyortiran dan perlu teman-teman ketahui bersama bahwa dalam kolam budidaya lele kali ini saya menebar sekitar 2,5 bulan yang lalu lele ukuran 3 x 4 cm sejumlah 1000 ekor teman-teman sebenarnya untuk kapasitas kolam diameter 3 ini teman-teman itu bisa muat sekitar 3000 sampai 5000 ekor akan tetapi saya isi atau saya tebar cukup dengan 1000 ekor saja oke teman-teman ini airnya sudah surut dan akan saya lakukan proses penyortiran dan sudah saya siapkan alat-alatnya seperti ini yaitu serok kemudian semacam keranjang ke lubang untuk penyortiran dan penampungan berupa bak sertir dari stereofoam kemudian bak ukuran sedang untuk menampung ikan hasil surutirannya dan saya sempatkan tempat duduk dari kayu papan untuk aksesoris atau properti kerja kita jadi kegiatan penyortiran kali ini saya lakukan di dalam kolam tanpa keluar kolam dan kalau sudah selesai kolam baru saya lompat ke luar kolam teman-teman jadi seperti itu agar tidak terlalu boros di tenaga teman-teman karena untuk penyortiran kali ini saya lakukan sendiri tanpa bantuan teman-teman karena memang kesibukan kita masing-masing sehingga menuntut kegiatan surutir kali ini saya lakukan sendiri berbeda dengan kegiatan-kegiatan penyortiran sebelumnya yang saya lakukan paling tidak 2 orang oke saksikan saya akan melanjutkan proses penyortiran kali ini yang pertama saya saksikan pantangan ya teman-teman jadi ini sudah saya ambil sebagian ikannya nampak dalam video kali ini ikannya ukurannya tidak sama ya teman-teman jadi karena ketidaksamaan ukuran ini salah satu cara untuk memaksimalkan produksi adalah dengan melakukan proses surutir surutir kali ini saya lakukan dengan cara manual teman-teman jadi caranya menggunakan tangan teman-teman bisa juga menggunakan bak surutir akan tetapi saya dan teman-teman disini kebiasaan adalah untuk surutir menggunakan tangan teman-teman jadi secara manual jadi secara manual saksikan proses saya dalam menyortir menggunakan cara manual jadi yang pertama saya ambil leli yang ukuran kecil ya teman-teman leli yang ukuran kecil akan saya tempatkan untuk dibesarkan lagi sehingga ikan maksimal secara pertumbuhan tidak salah makan dengan ikan ukuran yang lebih besar selamat menikmati selamat menikmati 5 minit kemudian oke teman-teman ini ikannya sudah saya sortir di tengah perjalanan sudah lima minit kemudian 50% sudah saya sortir tinggal sisanya tinggal sedikit lagi dan untuk leli yang sudah saya sortir tadi sudah saya pindahkan di kolam tersendiri sesuai dengan ukurannya dan saatnya kita istirahat dulu teman-teman jadi merokok dulu agar terlalu tegang teman-teman karena kegiatan software ini lumayan menjenuhkan teman-teman tanpa bantuan teman-teman yang lainnya karena memang kesibukan teman-teman yang lainnya juga banyak oke teman-teman jadi ikan ini sudah ukuran sekitar 10 ekor per kilo teman-teman akan tetapi disini untuk ukuran tersebut belum masuk pasaran teman-teman jadi untuk pasaran disini di Kalimantan Tengah teman-teman itu ukurannya yang masuk di pasar yaitu ukuran 5, 6, 7 ekor per kilo teman-teman jadi perlu saya sortir untuk sebagian yang besar dari ikan berdaya ini itu saya besarkan di kolam khusus mungkin sekitar dua minggu ikan sudah bisa dipanen dan untuk yang ukuran lebih kecil mungkin sekitar satu bulan satu setengah bulan lagi baru bisa dilakukan pesas kemanenan teman-teman 5 minit later oke oke teman-teman kita lanjutkan proses software kali ini kita ambil yang ikan ukuran besar disini yang ikan ukuran besar disini yang ikan disini oke kita ambil yang besar dulu ya teman-teman oke teman-teman kita ambil yang besar ini jadi yang masih ukuran 1 kg 10 kg ini teman-teman kita ambil kita misalkan di box jadi untuk teman-teman yang masih pemula mungkin bisa menggunakan bak sortir ataupun menggunakan properti lain dari tipa yang disusun secara sejajar untuk melakukan atau memudahkan bak sortir tetapi untuk saya dan teman-teman disini biasa tidak menggunakan alat tersebut karena untuk alasan apa itu lebih tepat lebih tepat dikarenakan hasil yang diperoleh itu lebih bagus akan tetapi memakan waktu yang lebih lama teman-teman oke teman-teman oke teman-teman sebentar kalau seperti tidak terkena ada yang besar terbit di tanya yang besar facilitasi ketiga menggunakan yang besar di neuriminasi dulu antara yang besar dan yang kecil supaya tidak terjadi kanibal begitu teman-teman betul begitu maksudnya dan kita saksikan ini kita sebagian dari yang sudah dipilah dan tinggal sisanya aja ini dengan warna merah ini bakteri positif memang harus membutuhkan siapa yang mau panjangnya bakter akan mendapatkan sebuah bakteri yang bagus dua ember sedang satu ember besar untuk memilah-milah mas bro seperti ini proses memilah-milahnya beliau sudah mahir contohnya sudah mahir tidak pakai belindung tangan beliau tangannya sudah terbiasa disengat dengan pati lele kelihatan sekali kalau yang senior sama yang tidak senior rata-rata kalau yang belum senior pakai belindung tangan mas bro kalau ini sama lihat dengan sendiri itu memegang aja sudah tidak pakai kas tangan sama sekali beliau ini sudah mantap ini sudah umur berapa bulan mas ini dua setengah bulan nah tuh dua setengah bulan dari tebar bibit ukuran berapa kemarin mas tebar bibit ukuran 3-4 cm berapa kali melakukan penyotiran ini sudah dua kali ini dua kali ini nah dua kali ini terakhir nanti yang yang mamu apa ya yang terakhir itu yang setelah dipisah yang paling besar sudah tidak disortir lagi kalau dilihat sudah besar langsung siap dipanen nah kecuali yang masih kecil yang masih kecil kemungkinan sekali atau kemungkinan besar nanti masih disortir lagi begitu seterusnya proses kegiatan sorter ini dari pengambilan atau penyeraan kemudian proses penyortiran dan penempatan di bak-bak sesuai dengan ukuran ikan lele dan pemindahan ikan lele di kolam tersendiri untuk proses pembesaran berikutnya oke mungkin gitu saja dari saya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya saya Hadi mohon nuntur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih